5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube saya Selamat datang adik-adik semuanya di channel youtube Kak Citra Nah disini kalian akan belajar bersama-sama Kak Citra dari video pembelajaran yang Kak Citra sajikan Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar bersama-sama di tema 7 kebersamaan Sub tema 4 kebersamaan di tempat wisata Pembelajaran Satu Mari kita belajar bersama-sama Kebersamaan di tempat wisata Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang Di kebun binatang siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai Nah disini Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang Nusantara Pernahkah adik-adik berkunjung di kebun binatang? Binatang apa saja yang kalian lihat? Dulu waktu Kak Citra kecil Kak Citra sangat senang sekali kalau diajak di kebun binatang Karena di kebun binatang Kak Citra bisa melihat berbagai macam binatang Dari binatang seperti kerah, singa, harimal, burung, dan lain sebagainya Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu Nah adik-adik apakah di tempat daerahmu ada tempat wisata? Coba kalian nanti sebutkan ya tempat wisata di daerah kalian yang mungkin kalian bisa kenalkan kepada teman-teman Kalau Kak Citra tinggal di Semarang Maka tempat wisata di tempat Kak Citra nih Ada Lawang Sewu, ada Sampokong, dan lain sebagainya Nanti kalian bisa cari informasi tentang tempat-tempat wisata di daerah kalian masing-masing Apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Atau kalian malah tinggal di kota Surabaya? Atau pernah berkunjung ke kota Surabaya adik-adik? Nah kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya Kok bisa ya patung hiu dan buaya? Kita lihat di sini patung kota Surabaya Nah ini patung ini berada di Surabaya adik-adik Di sini ada patung ikan hiu dan buaya Tetapi kenapa mereka saling menyerang ya? Nah kita mau cari tahu asal-usul nama kota Surabaya Nah ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya Ayo kita baca dan kita simak bersama-sama dongengnya Asal-usul kota Surabaya Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa Keduanya sama-sama kuat Sama-sama tangkas Sama-sama cerdik Sama-sama ganas Dan sama-sama rakusnya Sudah berkali-kali mereka berkelahi Namun belum pernah ada yang menang Ataupun yang kalah Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya Aku juga sura Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Tanya buaya Untuk mencegah perkelahian diantara kita Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air Dan harus mencari mangsa di dalam air Sedangkan kamu berkuasa di daratan Dan mangsamu harus yang berada di daratan Sebagai batas antara daratan dan air Kita tentukan batasnya Yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut Itu idenya si ikan hiu sura Baik aku setujui gagasanmu itu Kata buaya menyetujui idenya si sura Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan Maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing Namun pada suatu hari Ikan hiu sura mencari mangsa di sungai Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui Mula-mula hal ini memang tidak diketahuan Tetapi pada suatu hari Buaya memergoki Menggoki perbuatan ikan hiu Tentu saja buaya sangat marah Melihat hiu sura melanggar janjinya Hei sura mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku Kata buaya sambil marah adik-adik Aku melanggar kesepakatan Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab sura Apa? Sungai itu tempatnya di darat Sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku Kata buaya semakin marah Tidak bisa Aku tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut Tetapi juga air sungai Kata si sura Kok sengaja mencari gara-gara ya sura? Buaya semakin marah adik-adik Tidak Kukira alasanku cukup kuat Dan aku memang di pihak yang benar Kata sura membela diri Kau sengaja mengakaliku Aku tidak sebodoh yang kau kira Kata buaya semakin marah Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar Yang penting air sungai dan air laut adalah kesukaanku Kata sura Karena tidak ada yang mau mengalah Maka pertempuran sengit antara ikan hiusura Dan buaya terjadi lagi Pertarungan kali ini semakin seru dan dasyat Buaya mendapat gigitan hiusura Di pangkal ekornya sebelah kanan Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri Sementara ikan sura juga tergigit ekornya Hingga hampir putus Lalu ikan sura kembali ke lautan Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat surabaya Oleh karena itu nama surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota surabaya Yaitu gambar ikan hiu sura dan buaya Nah disini cerita asal usul kota surabaya Jadi surabaya itu berasal dari dua kata yaitu sura dan buaya Kalau sura tadi artinya adalah ikan hiu adik-adik Asik ya adik-adik ya tentang dongeng asal usul kota surabaya ini Coba kalian cari tahu asal usul nama kota kalian masing-masing Bisa kalian bertanya kepada orang tua atau kalian bisa cari di google Nah kalian bisa searching tuh di google Asal usul kota Semarang misalnya seperti itu Jadi kalian bisa mengetahui asal usul kota kalian masing-masing Nah sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari dongeng tadi adik-adik Yang pertama mengapal sura dan buaya selalu bertengkar Ya karena mereka saling berebut mangsa di daerah mereka Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka Mereka membagi dua tempat atau dua wilayah dengan cara yang adil Jadi sura akan mencari mangsa di daerah perairan dan buaya mencari mangsa di daerah daratan Itu cara mereka menyelesaikan perselisihan Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka Mengapa adik-adik? Ya karena sura melanggar perjanjian mereka Sura mencari mangsa di sungai Nah buaya beranggapan bahwa sungai itu adalah wilayah kekuasaan dari buaya Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal usul kota Ya asal usul kota Surabaya Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Bagaimana nih adik-adik pendapat kita Supaya tidak terjadi seperti sura dan buaya tadi Yang selalu bertengkar Ya kita harus saling memahami Saling mengerti kondisi orang lain Kita bisa saling menghormati Saling menghargai Disitu akan tercipta kerukunan Dan kita bisa hidup bersama-sama Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah Bagian laut wilayah sura Bagian darat wilayah buaya Nah ini adalah wilayah yang belum disepakati oleh sura dan buaya Lalu mereka berjanji mengadakan perjanjian Bahwa mereka membagi wilayahnya menjadi dua bagian sama besar Nah si buaya itu berada di wilayah darat Sedangkan si sura atau si hiu ini berada di bagian laut Jadi dari satu wilayah dibagi menjadi dua wilayah Sama besar itu Maka setiap wilayah dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian Dilambangkan dengan satu per dua Sedangkan wilayah hiu sura adalah setengah bagian juga Dilambangkan satu per dua Nah disini Kak Citra punya gambar Persegi yang Kak Citra bagi menjadi empat bagian Lalu satu bagian Kak Citra beri warna hijau Maka yang berwarna hijau itu dapat dinyatakan dalam pecahan Bangun yang diarsir atau yang berwarna hijau di atas Dapat dinyatakan dengan pecahan satu per empat atau seper empat Nah artinya itu ada satu bagian dari empat bagian yang ada Lalu kita lihat gambar berikutnya Kak Citra punya gambar lingkaran Kak Citra bagi menjadi tiga lingkaran sama Tiga bagian sama besar Nah disini ada satu bagian yang Kak Citra arsir Bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan satu per tiga atau seper tiga Mengapa satu per tiga pegang? Karena yang Kak Citra arsir itu hanya satu Dari tiga bagian yang ada Jadi bisa dinyatakan dalam pecahan satu per tiga Gambar berikutnya Ada lingkaran yang Kak Citra bagi dua sama besar Yang satu Kak Citra beri warna biru atau Kak Citra arsir dengan warna biru Maka bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua atau setengah Karena yang Kak Citra arsir hanya satu dari dua bagian yang ada Begitu adik-adik Nah sekarang kita mau pasangkan nih gambar dengan pecahan yang sesuai Kira-kira kalau pecahan yang pertama satu per dua Berarti satu ekor buaya dari dua ekor buaya yang ada Gambar yang cocok adalah Ya gambar yang cocok yang ini adik-adik Lalu pecahan satu per tiga Berarti satu buaya dari tiga buaya yang ada Mana ya? Ya Ini adalah gambar yang tepat untuk pecahan satu per tiga Lalu untuk pecahan satu per empat Berarti satu buaya dari empat buaya yang ada Maka Gambar yang tepat adalah Ya betul sekali ini gambar yang tepat Kak Citra berharap kalian memahami ya apa yang Kak Citra sampaikan ini Nah adik-adik kita lanjutkan Setiap siswa harus mengenal mahu hidup Siti melihat banyak hewan di kebun binatang Setiap siswa harus menyayangi hewan Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok Setiap kelompok harus bekerja sama Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami Sebelum membuat prakarya setiap kelompok menyiapkan bahan Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan perwarna Siswa membeli bahan dari pasar Jadi Siti dan teman-temannya akan membuat suatu karya dari tanah liat Nah kita lihat cara membuat kreasi buaya dari tanah liat Nah ini adik-adik jadi kita bisa membuat hewan buaya dari tanah liat Nah apa yang perlu kita siapkan untuk membuat kreasi buaya ini Yang pertama adalah tanah liat secukupnya Lalu kita menggunakan pelumas atau minyak goreng Kita pakai cat Kita pakai alas Bisa berupa triplex atau kardus yang tebal ya adik-adik Dan bisa juga kalian menggunakan air untuk nanti melumas tanah liatnya Nah disini cara membuatnya seperti ini adik-adik Siapkan bahan dan alat yang diperlukan Lalu kita ambil tanah liat nih secukupnya Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk Kalian bisa lumuri dengan air atau lumuri dengan minyak goreng Supaya mudah dibentuk Kalau dengan minyak goreng itu gunanya supaya tanah liat itu tidak lengket Lalu bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7 Jadi kalian bisa buat seperti gambar 1-7 Ada yang berwarna tanah liatnya hitam Diberi cat warna hitam Diberi cat warna putih dan warna hijau Nah lalu kita buat yang kedua adalah Badannya terlebih dahulu Jadi kalian bisa membuat badan buaya Lalu yang ketiga kalian bisa membentuk nih Badan buayanya yang baik seperti apa Dan kita membuat mulutnya Mungkin dengan bantuan cutter atau bantuan pisau Nah lalu kita yang kelima kita pasang mata buaya disitu Yang berwarna putih Nah setelah itu tengahnya Tengah warna putih itu kita beri warna hitam untuk matanya Berikutnya kita bisa membuat kaki ya Kaki buaya disitu Kita tempelkan di samping badan buaya Lalu kita juga bisa buat Di bagian punggung buayanya ya Di nomor 8 itu Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng Agar tidak lengket Setelah selesai kalian bisa jemur selama 1-2 hari Supaya tanah liat itu tidak pecah-pecah Setelah selesai dijemur Kalian bisa pakai amplas untuk membuat halus permukaannya Dan kalian bisa cat sesuai keinginan dan dikeringkan kembali Nah itu tadi cara membuat kreasi buaya dari tanah liat Nah kalau kalian tidak mempunyai tanah liat Kalian bisa ganti dengan plastisin atau kledo Jadi kalau kalian di sekitar rumah kalian tidak ada tanah liat Kalian bisa membuat buaya ini menggunakan plastisin atau kledo Coba ya kalian buat kreasi buaya dari plastisin atau dari tanah liat di rumah Tentu saja kalian harus minta bantuan orang tua kalian Begitu adik-adik Nah selesai sudah untuk pembelajaran kita di subtema 4 pembelajaran 1 kali ini Kak Citra berharap apa yang Kak Citra sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra dan follow Instagram Kak Citra Supaya kalian bisa menang lebih dekat dengan Kak Citra Dan mendapatkan informasi tentang pembelajaran di Facebook dan Instagram Kak Citra Jangan lupa juga untuk kalian like, komen, dan subscribe Serta share video pembelajaran Kak Citra ini kepada teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali di next video ya adik-adik ya Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax